Percayalah, kalau kita sulit tidak sendiri, banyak suara-suara kita yang tertimpa musibah, banyak ketika kita mungkin merasa minim rezeki, kurang berhasil, ternyata jauh lebih banyak yang untuk makan hari besok saja susah, banyak yang untuk dilakukan biaya sekolahnya, biaya kehidupannya lebih sulit, tapi kenapa mereka lebih tegar dari kita? Artinya, kita harus siapkan mentalitas kita, dikala lapang, dikala sempit, dikala jaya, dikala failit, dikala waktu luang, atau dikala waktu sempit. Dan terpenting, kalau kita diberikan kemudahan, lapangan rezeki, kesuksesan, memiliki harta yang banyak, bangkat jabatan, jangan lupa, banyak yang lebih kita lagi. Artinya, jangan sampai sombong, melekat pada diri kita, dan ketika kita terburuk, jangan sampai kita merasa yang terburuk saja, banyak yang jauh berbeda dari kita. Berdamailah pada diri kita sendiri, artinya, terkadang dalam hidup ini, provokator yang paling berat, bukan dari luar. Provokator dari dalam diri kita sendiri, yang membuat kita boleh jadi terprovokasi oleh diri kita sendiri. Sehingga, kita berputus asa, sehingga kita merasa lemah. Gak apa-apa merasa lemah, yang diperbolehkan rendah hati, bukan rendah diri. Kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika lapang, maka kita akan menatap, melihat sekeliling kita, sehingga banyak yang sulit, kita pun akan bergerak, memiliki jiwa yang dermawan, untuk membantu sesama. Ketika diberikan pangkat jabatan, maka kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Dan ketika popularitas menyandang kita, jangan lupa diri, ini hanya sebuah ujian, cobaan. Sanggupkah kita untuk menjalankan hidup ini tetap bersahaja? Biasa. Ada atas, ada bawah. Ada lapang, ada sempit, sehat, sakit. Ini merupakan sebuah dinamika kehidupan. Percayalah. Hingga kita lahir, sampai saat ini, ternyata, tak terhingga ini amat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat kehidupan secara universal, menyeluruh, sehingga biasa-biasa sahaja, ketika tidak sulit, maupun lapang, jalani hidup dan kehidupan ini. Karena kita meyakini bahwa begitu banyak sudah ni'mat yang dia beri. Tidak pantas, betapa banyak ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala yang tak lahat untuk didustakan. Dan ketika kita berkeluh kesah, sama halnya kita mendustakan betapa banyak ni'mat yang melimpah ruah, nafas yang masih diberikan, jantung yang masih berdetak, hidup dan kehidupan, waktu yang masih diberikan, untuk bisa berubah dan terus ada sebuah perubahan. Kita punya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita memohon. Allah tempat kita meminta. Semoga lah, dalam kondisi apapun, kita sadar betul ni'mat Allah yang luar biasa, menjadi tetap tegar, kita hidup, datap ke depan, yang belakang, hari yang lalu, kita ambil sebuah hikmah pelajaran, kita tetap jalani hidup ini. Dengan kona'ah, terima padanya, raya, fungsikan ni'mat-ni'mat yang masih diberinya, untuk tak teruk, mendekat kepada Allah, beraya, bertekad hidup ini, untuk mendapatkan berkah rida Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hari, tanpa pencerahan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.